Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan adik-adik sekalian. Selamat pagi. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebelum kami melangkah lebih jauh dalam aktivitas kami di hari ini, kami akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, bimbing kami dengan roh kudusmu agar firmanmu boleh menjadi tuntunan bagi kami dalam menjalani hari ini. Bersabdala ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Amin. Bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-14. Kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-19 yang menyatakan. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun diantaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab, jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab, jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana kak orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab, sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi, dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan lima kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Demikianlah firman Tuhan. Bapak ibu saudara dan adik-adik sekalian, setiap orang pasti dianugerahkan talenta oleh Tuhan. Dengan talenta yang setiap orang miliki, ada orang yang dapat menggunakannya dengan baik dan benar, sehingga talenta itu bermanfaat bagi banyak orang. Namun, di sisi lain, ada juga yang menggunakan talenta tersebut untuk kepentingan pribadi. Bacaan firman Tuhan kita pada pagi ini berbicara tentang situasi jemaat yang ada di kota Korintus, yang masuk di dalam golongan jemaat mula-mula yang sedang belajar untuk tetap setia kepada Yesus Kristus. Di dalam prosesnya, bagi setiap mereka dianugerahkan karunia-karunia oleh Tuhan. Dua jenis karunia yang akan kita bahas pada saat ini, yakni karunia berbahasa roh dan juga karunia berdumbuat. Mari kita lihat bersama-sama. Karunia berbahasa roh memiliki ciri mempergunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh banyak orang. Selain itu juga, yang mengerti hanyalah Tuhan dan orang yang berbahasa roh itu saja. Dan tidak sampai di situ saja, ternyata sifatnya hanya membangun diri dari orang yang berbahasa roh itu saja. Sedangkan karunia bernubuat memiliki ciri menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh banyak orang. Fungsinya untuk mengajar dan berasal daripada Tuhan. Dan ternyata sifatnya yakni untuk membangun kehidupan banyak orang. Firman Tuhan ini ingin mengingatkan dan menegaskan apa yang ingin Rasul Paulus sampaikan. Yakni, silahkan untuk mengembangkan karunia berbahasa roh. Karena itu juga merupakan anugerah daripada Tuhan. Namun, kita jangan lupa untuk dapat mengartikannya dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh banyak orang. Sehingga orang lain pun dapat belajar untuk memiliki hidup yang lebih baik. Bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini ingin mengajak kita untuk merenungkan bersama. Yang pertama, bahwa kita diingatkan untuk tidak hanya mau mendorong diri sendiri agar menjadi lebih baik. Namun, mari kita menggumuli. Agar setiap talenta yang Tuhan anugerahkan bagi kita dapat mendorong orang lain untuk menjadi lebih baik. Bagaimana caranya? Yang pertama, marilah kita merendahkan hati kita untuk membagi talenta yang kita miliki dengan orang lain. Yang kedua, mari kita minta hikmat Tuhan supaya kita dapat mengajar banyak orang. Dan yang ketiga, mari kita terus menggumuli setiap talenta yang kita miliki itu bersama dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana talenta itu dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita di masa sekarang? Hal itu dapat kita wujud nyatakan lewat sikap, tutur kata, dan pola hidup yang mencerminkan bahwa kita adalah pribadi yang selalu diberkati Tuhan. Jika kita melakukan ini di dalam kehidupan kita, maka secara tidak langsung kita menyatakan kasih Tuhan bagi banyak orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firmanmu yang mengingatkan kami untuk selalu mensyukuri setiap talenta yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ajarlah kami untuk dapat memanfaatkan talenta tersebut bukan untuk membuat kami menjadi lebih baik, namun juga untuk membuat banyak orang di sekitar kami menjadi lebih baik. Kami siap melangkah di hari ini, kiranya Tuhan yang menuntun, memimpin, dan memelihara, serta menjaga kami. Kami berdoa, pulihkanlah bumi ini, dan pulihkanlah negeri kami ya Tuhan. Dan biarlah pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kami siap melangkah, kiranya tuntunan dan penyertaan Tuhan menyertai drap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian morning call kita pada pagi hari ini. Selamat beraktifitas untuk kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! Demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!